Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat bergabung Sahabat Raden Masaid Muda Mahasiswa baru Fakultas Usul Din dan Da'wah YN Surakarta tahun 2021 Terima kasih sudah bersedia mengikuti serangkaian acara PBAK 2021 Yang mana sekarang kita masuk pada materi kefakultasan Khususnya Fakultas Usul Din dan Da'wah Yang tentunya akan dipimpin oleh saya sendiri Selaku moderator pada kesempatan kali ini Untuk memimpin jalannya acara dan juga materi kefakultasan ini Semoga bisa berjalan dengan lancar Dan kita bisa mengikuti dengan hikmat juga Tentunya disini saya juga tidak sendirian Dan akan ditemani oleh pemateri atau narasumber Yang sangat berkompeten tentunya di bidangnya Disini sudah bersama saya Dekan Fakultas kita Dekan Fakultas Usul Din dan Da'wah YN Surakarta Yaitu Bapak Islah Gusmian Selamat datang Pak Selamat datang Kabar gimana Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Alhamdulillah Untuk kegiatan di FUD juga lancar Pak Alhamdulillah Meskipun harus WFH Oh iya ini kita harus tetap menjadi tangguh Di era pandemi ini Apalagi kemarin lebih PPKM Dan sepertinya sekarang diperpanjang Dan kita juga harus menghormati keputusan para pemerintah Untuk WFH atau mungkin bekerja dari rumah Nah disini kita menyambut mahasiswa baru Yang pada kesempatan PBAK 2021 kali ini Dengan sebutan Raden Masaid Muda Raden Masaid Muda ini diharapkan Semoga mahasiswa baru Fakultas Usul Din dan Da'wah Di 2021 kali ini Bisa meniru atau bisa mengikuti jejak Raden Masaid Mungkin untuk kesempatan kali ini Kita sedikit ngobrol tentang kefakultasan Khususnya Fakultas Usul Din dan Da'wah Yang mana Jenengan sendiri adalah dekan dari Fakultas Usul Din dan Da'wah Mungkin nanti bisa dijelaskan ada apa saja di FUD Kegiatan yang ada di FUD dan prodi-prodi atau sejarah mungkin Yang ada sangkut-sangkutnya dengan Fakultas Usul Din dan Da'wah Mungkin langsung saja kita sambut Mahasiswa Dekan kita Pak Isra Khusmian untuk menjelaskan beberapa kata Tentang Fakultas Usul Din dan Da'wah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat Raden Masaid Muda Yang saya banggakan Yang pertama selamat datang di kampus tercinta Dan teman-teman sahabat-sahabat termasuk yang beruntung Karena meskipun di era pandemi Ini masuk menikmati kampus baru dengan status baru Jadi di tahun ini Kita alih status menjadi UIN Raden Masaid Surakarta Jadi teman-teman yang diterima di tahun ini Itu adalah mahasiswa baru dengan status kampus baru Nah sebelum saya bercerita tentang Fakultas Usul Din dan Da'wah Saya ingin cerita sedikit tentang kenapa Raden Masaid Ini tadi sudah disebut Bisa meniru Raden Masaid itu ya Jadi begini ini Raden Masaid ini Seorang tokoh penting di Jawa Dia juga diberi gelar Pangeran Sambernyowo Sambernyowo karena dia dikenal sebagai pejuang yang gigih Dia juga punya komitmen terhadap keislaman Saya ingin menyebut satu saja tentang Apa yang dia sebut dengan Tri Dharma Yang jauh sebelum kita alih status Tri Dharma ini sudah saya tulis di depan pintu masuk Di Fakultas Usul Din dan Da'wah Jadi beliau mengatakan Kalau kita ingin sukses Itu ada tiga Dharma yang harus dilakukan Tri itu tiga Dharma itu kebaktian Yang pertama adalah Apa yang dia sebut dengan Mulat Sarirohang Rosowani Kalau kita terjemahkan di dalam bahasa sekarang Itu introspeksi Atau muhasabah Jadi sebelum kita menunjuk orang ini salah Orang ini keliru Kita harus muhasabah dulu Kira-kira begitu Yang kedua Beliau mengatakan Melu Handarbeni Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita sekarang Kira-kira ya Merasa memiliki Jadi Teman-teman Raden Masaid muda Ketika masuk di UIN ini Harus punya sikap muhasabah Dan juga harus merasa memiliki terhadap kampus Begitu juga terhadap kebangsaan kita Kenegaraan kita Ya ini penting Dan yang ketiga Adalah Melu Hangrum Kebi Ini kalau diterjemahkan apa ya Singkatnya kira-kira Ikut menjaga Hangrum Kebi itu menjaga Bangsa ini bisa besar Bangsa ini bisa utuh Ya Meskipun Terdiri dari sekian banyak suku bangsa dan agama Kalau kita bisa kembali kepada spirit ridharma ini Insya Allah Stabil Jadi ikut memiliki Ikut menjaga Dan ikmu khasabah Ya Sistem politik Keimanan Keislaman Ya itu bisa Harus Ini Nah kira-kira begitu ini menarik Ya biar nanti Spirit dari Raden Masaid ini bisa Diresapi oleh Kawan-kawan Raden Masaid Muda Ya ini Dan ini yang Kenapa dipilih Kira-kira begitu Maka di fakultas suludin dan dakwah Itu saya tulis itu Di pintu itu ya Jadi kita masuk di pintu depan Bagian kanan Itu saya tulis itu Mulat sari rohan kerasowani Melu handerpeni dan melu Yang sebelah kiri Itu saya tulis Ya ini dari Serat juga Ngilmu kalakone Kanti laku Nah ini penting ini Ya Jadi Antara sistem kesadaran Pengetahuan Tindakan Itu harus Bersifat organis Nah kira-kira begitu Ini yang pertama ya Terkait dengan Raden Masaid Nah sekarang Bagaimana fakultas suludin dan dakwah Ya fakultas suludin dan dakwah ini Adalah fakultas yang Dulu gabungan Dari dua jurusan Jadi ketika tahun 2011 Alis status dari Stain ke IIN Ya Itu ada dua jurusan dulu Jurusan dakwah dan jurusan suludin Berarti dulu berupa jurusan Jurusan Ya belum fakultas Jurusan kan Terus dijadikan satu Jadi fakultas Diberilah nama Fakultas suludin dan dakwah Dulu itu Waktu pertama ini Jadi fakultas Saya kebetulan Sebagai Wakil dekan Dua Bidang administrasi umum Dan kepegawaian Ya Waktu itu Nah waktu itu Dari jurusan suludin Itu ada dua prodi Jadi prodi Tafsir hadis Yang sekarang Negeri IAT Ilmu Al-Quran dan Tafsir Terus dulu ada prodi Yang dari suludin ya Itu ada prodi Namanya Akhidah Fisafat Yang sekarang menjadi Akhidah Fisafat Islam Yang dari dakwah Ya dari jurusan dakwah Itu ada dua prodi Ya Bimbingan konseling Islam Dan API Ya Komunikasi Penyiaran Islam Nah itu Bicaranya begini Kemudian dalam Perkembangannya Ada prodi-prodi baru Ya Prodi-prodi baru itu Yang pertama adalah Prodi Manajemen dakwah Ya Itu prodi baru Prodi baru Terus Tasawuf dan psikoterapi Itu juga baru Itu baru ya Setelah Alistatus dari Stein Geyayan Itu pertambahan Terus kemudian Psikologi Islam Psikologi Islam baru Beberapa tahun Ya Ini Tahun ini meluluskan Ya Dan kebetulan Saya termasuk orang yang Menginisiasi Psikologi Islam Ini penting Dibuka Kenapa Ada satu paradigma Dalam konteks Islam Yang itu harus masuk Di dalam Psikologi Islam Ya Akhir-akhir Dan Alhamdulillah Ini Masukannya banyak sekali Ya Psikologi Islam Dan tahun ini Sudah ada yang Meluluskan Melulus Itu Soal profilnya Ya Tadi kan ditanya Profilnya seperti apa Kita sudah nulis Ya Ini Nanti Karya Ini Jadi di tahun 2020 Saya sebagai dekan Minta kepada Semua Kaprodi Untuk Menyusun Scientific vision Namanya Ya Jadi Ekselensi Keunggulan Masing-masing Prodi Di fakultas Kita Fasilitasi Dalam bentuk Penelitian Pengembangan Lembaga Kemudian kita Cetak Fungsinya apa Dicetak ini Biar bisa Diakses Secara Masif Oleh siapa Saja Ini PDF-nya Nanti akan kita Enggah Sehingga mahasiswa Nanti Bisa memahami Dan ini nanti Bagian tanggung jawab Dari semua Pimpinan Di fakultas Untuk Mesosialisasikan Nanti Semua Mahasiswa FUD Itu bisa Mengakses Buku-buku ini Secara Gratis Mungkin Ya Ya PDF-nya Nanti akan Dibagi gratis Biar Enak Enggak Susah-susah Nyari Mungkin nyari Referensi Kalau ada tugas Jadi kita punya Acuan sendiri Dari Fakultas Yang tentunya Ditulis Dan Diisi oleh Yang Berkompeten Seperti itu Oke Terus ini Saya mau Menjelaskan Lagi ya Ini terkait Dengan Ini teman-teman Mahasiswa Juga biar Paham Jadi Ada Rencana Strategis Induk Rencana Strategis Di kampus Ini Yang dibagi Dalam Empat Tahapan Dan Ini Diresepsi Dari Istilah Jawa Ini teman-teman Harus Paham Tumoto Tanggap Tangguh Tulodo Ya Tumoto Tanggap Tangguh Tulodo Ini ada Empat Tahunan Tahaban Ya Nah Kontek untuk Fakultas Usuludin Seperti apa Itu yang Kemudian Nanti Diturunkan Di dalam Visi Misi Ya Ini Semua Mahasiswa Harus Tahu Visi Misi Di Fakultas Dan Di Prodi Masing-masing Nah Di Fakultas Apa Itu Visi Misi Sudah Diterah Disini Ya Kita Sudah Sebutkan Jadi Visi Fakultas Usuludin Dekat Wah Adalah Unggul Dalam Kajian Islam Satu Ya Sosial Humaniora Yang Terintegrasi Dengan Kearifan Lokal Kearifan Lokal Ini Kunci Kenapa Kearifan Lokal Ini Dipilih Karena Kita Berada Di Episentrum Kebudayaan Jawa Sebagai Salah Satu Identitas Lokal Yang Mempunyai Falsafa Kearifan Budaya Yang Khas Yang Itu Bisa Bersinergi Dengan Islam Ya Bukan Jawa Sebagai Sebuah Tempat Tapi Jawa Sebagai Sebuah Kesadaran Jawa Sebagai Cara Berpikir Dan Jawa Dalam Pengertian Ini Bukan Struktur Hanya Jawa Jawa Dalam Kalau Kita Belajar Tentang Sejarah Sebutan Jawa Atau Jawi Itu Menyebut Kenusantaraan Menyeluruh Ya Jadi Nusantara Yang Dulu Bekas Dari Penjajah India Belanda Ya Terdiri Dari Bulut Jawa Sumatera Kalimantan Kemudian Singapura Thailand Malaysia Tentu Di Penang Dan Seluruhnya Itu Ini adalah Orang-orang Melayu Dan ini punya Kesadaran Yang khas Ketika bertemu Dengan Islam Yang dalam Konteks sekarang Dikenal dengan Istilah Islam Nusantara Jadi Islam Nusantara Itu bukan Islam yang ada Di Nusantara Tapi Islam yang Berdialektika Beradaptasi Bergumul Dengan Kearifan Lokal Berdasarkan Kearifan Yang Sudah Nah Itu Jadi Kearifan Lokal Itu Disitu Terus Di level Asia Tenggara Tahun 2034 Jadi Visi Fakultas Susurudin Itu adalah Unggul Dalam Kajian Keislaman Sosial Gumaniora Yang Terintegrasi Dengan Kearifan Lokal Di Asia Tenggara Kenapa Kita Pakai Asia Tenggara Karena Ini Jalannya Tidak Mudah Jadi Kita Pilih Di Asia Tenggara Sampai Tahun 2034 Itu adalah Progres Jangka Panjang Iya Itu nanti Yang Ditatak Di Empat Tahapan Tumoto Tanggap Tangguh Tulodo Tumoto Itu tertata Tertata Kelembagaannya Organisasinya SDM Sarana Prasarananya Termasuk Ruangan Ini Ini bagian Prasarana Agar tertata Teman-teman Nanti bisa Melakukan Apalagi Di era Pandemi Di era Pandemi Ini kan Luar biasa Yang hal-hal Yang tak pernah Terpikirkan Menjadi Terpikirkan Seperti Kasus Sekarang Ini Kita Bertemu Dengan Sahabat Muda Raden Mas Said Secara Daring Online Ini Dua Tahun Yang Lalu Tidak Pernah Terpikirkan Biasanya Langsung Di Sebuah Gedung Secara Rame Rame Sekarang Harus Secara Online Dan Tidak Bisa Berdialog Secara Langsung Dengan Teman-teman Masya Baru Oke Nah itu Fakultas Tadi itu Jadi Visinya Adalah Unggul Dalam Kajian Islam Sosial Humaneura Terintegrasi Dengan Kearifan Lokal Di Asia Tenggara Tahun Sampai Tahun 2034 Nah Maka Semua Prodi Harus Based on Ini Nanti Diderivasi Diturunkan Ke Visi Misi Prodi Masing-masing Misalnya Sudah kita Cetak Semua Ini Saya mulai Dari Prodi Yang Tua Prodi Yang Tua Apa itu Prodi Yang Tua Prodi Yang Tua Itu Adalah IAT Ini Prodi Tua Jadi Prodi Yang Tua Pertama Akhidah Fisafat Islam IAT Sama IAT Terus BKI KPI Itu Tua Yang lain Yang muda Ini dalam Menghormati Yang tua Kita Sebut dulu Begitu Kan Sabi Kunal Awalun Kira-kira Begitu IAT 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 Menderivasi Visinya Dari Visi Fakultas Apa Dia Visinya Dan Apa Ekselensinya Dan Apa Nanti Lulusannya Itu Sudah Disusun Secara Sistematis Di Dalam Scientific Vision Yang Sudah Dipublikasikan Oleh Tim Tim Ini Bertanggung Jawab Untuk Mensosialisasikan Nah Dalam Kesempatan Ini Secara Singkat Nanti Akan Saya Sebutkan Satu-satu Nah Bagaimana IAT Ini Teman-teman Sahabat Muda Raden Mas Sa'id Yang Kebetulan Manggil Prodi IAT Nanti Biar Tahu Apa Visinya Visi Prodi IAT Adalah Unggul Dalam Kajian Al-Quran Kajian Al-Quran Dan Tafsir Yang Terintegrasi Tadi Kan Islam Diderivasi Menjadi Tafsir Karena Spesifik Spesifik Yang Terintegrasi Dengan Kearifan Lokal Maka Nanti Studi-studi Terhadap Tafsir-tafsir Lokal Itu Menjadi Salah Satu Perhatian Penting Oleh Prodi IAT Di IIN Di UIN Sekarang Surakarta Itu Terintegrasi Dengan Kearifan Lokal Maka Kita Memberikan Layanan Tahun Ini Kita Sudah Menyediakan Laboratorium Al-Quran Dan Manuskrip Nusantara Ada Itu Di Gedung Ini Juga Insyaallah Tahun Ini Sudah Tertata Dengan Baik Nanti Bisa Menjadi Tempat Kongko Akademik Saya sebutnya Begitu Jadi Kita Bisa Mendapatkan Banyak Ilmu Tetapi Dengan Lesian Misalnya Kita Sudah Fasilitasi Itu Kita Sediakan Manuskrip Baik Al-Quran Mushaf Al-Quran Maupun Tafsir Lokal Digitalnya Kita Sediakan Itu Dan Juga Kita Sediakan Program Program Yang Berkaitan Dengan Al-Quran Dan Ilmu Yang Berkaitan Itu Misalnya Kita Belajar Ilmu Kiruah Nanti Ada Audionya Disitu Terus Kita Mau Tafsir Pertama Di Nusantara Itu Ada Disitu Jadi Itu Lulusannya Bisa Jadi Apa Banyak Nanti Bisa Bekerja Di Kementerian Agama Bisa Jadi Penyuluh Penyuluh Agama Bisa Jadi Guru Guru Agama Bidang Al-Quran Dan Hadis Itu Bisa Itu Dari Yabe Banyak Asus Itu Dan Juga Kalau Teman-teman Sahabat Muda Raden Mas Sa'id Ada Yang Hafal Al-Quran Itu Bisa Bekerja Di Latsnah Pentasian Mushab Al-Quran Ya Disana Nanti Bagiannya Itu Disitu Jadi Progres Kerjanya Juga Lumayan Banyak Mungkin Dari Teman-teman Ada Yang Mikir Wah Kalau Di IAT Ini Besok Jadi Apa Masa Cuma Mulik-mulik Al-Quran Terus Nah Ternyata Progres Kerja Setelah Lulus Mungkin Itu Sangat Terbuka Lebar Sekali Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Ada Yang Dikemenat Ada Yang Jadi Mungkin Jadi Mufasir Al-Quran Atau Jadi Guru Agama Bidang Al-Quran Dan Hadis Dan Lain-lain Seperti Itu Dan Di Fakultas Usuludin Dan Dawa Sendiri Itu Di Bagian Depan Itu Juga Ada Manuskrip Manuskrip Kuno Ya Pak Yang Dipajang Di Bagian Pintu Masuk Kalau Sahabat Kaden Masahid Muda Besok Main Ke Kampus Ke Fakultas Usuludin Dan Dawa Itu Bisa Dilihat Di Bagian Depan Itu Tertata Manuskrip Manuskrip Kuno Yang Mungkin Itu Adalah Bagian Dari Sejarah Khusususnya Sejarah Mungkin Al-Quran Atau Hadis Yang Itu Sudah Ada Di FUD Itu Sendiri Oke Itu Oke Ya Itu Tadi IAT Terus Afi Afi Ini juga Tua Afi Ini Konsentrasinya Pada Kearifan Lokal Filsafat Nusantara Jadi Kita Ini Seringkali Belajar Tentang Filsafat Islam Kita Bicara Al-Farabi Al-Kindi Ibn Sina Atau Filsafat Filsafat Junani Filsafat Junani Plato Plato Aristoteles Dan seterusnya Itu Nah Filsafat Nusantara Malah Tidak Dibahas Bagaimana Ronggo Warsito Bicara Manusia Bagaimana Asingkili Bagaimana Araniri Bagaimana Asumatrani Dan yang lain Sebagainya Kita punya Banyak Ulama Ulama Yang juga Bicara Tentang Filsafat Dan bicara Tentang Keyakinan Sistem Teologi Nah ini Teman-teman IAT Teman-teman Afi Ini Mendampingi IAT Kalau IAT Bicara Tentang Warisan Paling Pokok Al-Quran Yang kemudian Yang Afi Ini Bicara Warisan Dari Leluhur Nenek Boyang Kita Maka Nanti Akan Dibicarakan Itu Semua Kita Sediakan Ada Banyak Manuskrip Manuskrip Atau Serat-serat Misalnya Teman-teman Ini Sudah Hilang Ingatan Atau Malah Tidak Tahu Misalnya Ada Suluk Linglung Suluk Sehmaloyo Jangan-jangan Tidak Pernah Dengar Ada Suluk Sehbari Ini Harus Tahu Sepuluh Ini Kesadaran Kita Lahir Dari Sistem Kesadaran Yang Tidak Kosong Saya Disipin Saya Keiluman Saya Adalah Tapi Saya Senang Sehingga Saya Tahu Ini Semua Begini Ini Abad 15 Ada Suluk Linglung Suluk Semaloyo Suluk Separi Dari Sunan Bunang Nanti Ada Suluk Joko Tingkir Nanti Abad 18 Ada Ulang Reh Ada Tiang Solat Nyai Sujina Banyak Sekali Ini Kalau Tidak Kita Bahas Hilang Atau Malah Dianggap Repot Ini Enggak Mengkaji Nanti Orang-orang Eropa Dan Kita Belajar Kebudayaan Kita Dari Orang Lain Lucu Ini Warisan Masa Kita Ingin Tahu Cerita Nenek Moyang Kita Dari Orang Lain Lucu Ini Tugas Afi Maka Kita Sediakan Itu Termasuk Raden Mas Said Sistem Kesadaran Ini Harus Kita Bangun Itu Tugas Teman-teman Afi Ini Pekerjaan Ini Pekerjaannya Panya Ini Jadi Penyuluh Agama Bisa Peneliti Di Balai Lipang Bisa Afi Ini Maka Teman-teman Afi Ini Kalau PPL KKL Magang Itu Di Balai Lipang Semarang Saya Asal Disana Disana Langsung Didampingi Penelitian Riset Syukur-syukur Nanti Terus Kemudian Bisa Ada Hubungan Hubungan Sehingga Nanti Bisa Dimanfaatkan Itu Yang Tua Yang Tua Lagi Yang Ketiga BKI Konseling Ini BKI Sekarang Harus Berperan Penting Kenapa Karena Di Era Pandemi Ini Banyak Orang Susah Banyak Yang Stres Tidak Cukup Kita Beristigosa Istigosa Habis Istigosa Tetap Laper Kita Ini Masalah Maka Perlu Konseling Keluarga Konseling Anak Konseling Suami Konseling Istri Iya kan Konseling Tetangga Mohon maaf Ini Saya mau Cerita Kemarin Dua hari Bagi Teman-teman Yang Kebetulan Punya Pekerjaan Tetap Ini Tidak Masalah Keluarganya Tapi Kalau Pekerjaannya Itu Harian Dan Sekarang PPKM Dari Mana Dia Dapat Penghasilan Itu Tidak Cukup Diajak Berdoa Itu Bagus Berdoa Tapi Habis Doa Itu Tetap Laper Maka Perlu Ada Solidaritas Perlu Ada Setia Kawan Di sini PKI Ini penting Bimbingan Khuseling Jadi Ini Tidak Perlu Tidak Hanya Diomongkan Nelmu Kalakonek Hanti Laku Kalau Sudah Begini Harus Dilaksanakan Jadi Intelektual Organik Ini Teman 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 Begitu Ini Sangat Strategis Terus Teman Teman Yang Lagi Isoman Yang Lagi Positif Itu Perlu Pendamian Konseling Itu Tugas Utama Sekarang Disamping Nakes Tenaga Kesehatan Yang Digarda Depan Menanggulangi COVID-19 Sekarang Yang Kedua Itu Konseling Dan Juga Agamawan Nah Nanti Disambung Oleh KPI Nah Ini Ada ratusan Mungkin Ribuan Hoax Di Tengah Situasi Pandemi Ini Baik Itu Disengaja Atau Tidak KPI Harus Digarda Depan Bagaimana Memberikan Informasi Yang Akurat Dan Valid Akurat Valid Benar Ya Itu Adalah Islami Itu Dan Belum Tentu Yang Benar Itu Baik Untuk Disampaikan Jarewong Jawa Benar Neng Orap Benar Itu Gak Bisa Diterjemahkan Itu Dalam Bahasa Jawa Itu Benar Neng Orap Benar Jadi Empan Papan Nah Ini Teman-teman KPI Harus Tahu Ya Harus Tahu Maka Kita Sediakan Ya Sekarang Ini Sebagai Sarannya Kenapa Kemarin Saya Minta Teman-teman Di Prodi KPI Bikin Podcast Ya Kita Sudah Sediakan Laboratoriumnya Peralatannya Dan sebagainya Memberikan Dampingan Ke Masyarakat Dan juga Sekaligus Juga Teman-teman Mahasiswa Dilibatkan Jadi Saya Ingin Sebagai Dekan Itu Mahasiswa Sebelum Lulus Itu Sudah Punya Produk Punya Karya Itu yang Selalu Saya Katakan Karena Dengan Demikian Nanti Teman-teman KPI Itu Lulus Tidak Usah Sibuk Cari Pekerjaan Dicari Karena 5-10 tahun Kedepan Yang dibutuhkan Bukan hanya Ijasa Tapi Keterampilan Skill Skill Betul Itu loh Nanti teman-teman Di KPI Ditanya Kita tahu Nggak Produk Apa Sampai Nah Gitu kan Sudah Pernah Bikin Apa Saya Bikin Film Pendek Saya Bikin Tayangan Audiovisual Begini Produknya Ini Ijasa Penting Tapi Jauh Lebih Penting Ada yang ini Itu Mendamping Nah Di era pandemi ini KPI sangat strategis Memberikan informasi-informasi Yang bermanfaat Membantu Pemerintah Agar pandemi ini Lebih mudah Cepat Di Atasi Nah Ini Empat ya Tadi ya Prodi Empat Prodi tua-tua Sepuh Sepuhan Yang mudah-mudah Saya lanjutkan Ini singkat aja Yang lain Yang lain itu adalah MD Management Dakwah Kita ini Seringkali Tidak bisa Membedakan Antara Pencerama Dai Mubalek Ulama Guru Ini Repet Dai Dai Itu kan Mengajak Orang yang Mengajak Jadi Konsep Berdakwah Mengajak Bukan Mengecek Kalau ada Orang berdakwah Mengajak Repet itu Ini Sistemnya Jadi Kita ini Berdakwah Seringkali Tidak Bilih hikmah Maka ini perlu Dimanajemeni Itu yang pertama Manajemen dakwah Dan bukan hanya persoalan dakwah Dalam bentuk Yang bukan Tindakan Itu kan cerama kan Banyak mengajak Tapi ada dakwah-dakwah yang lain Bilhal Ini perlu dimanajemeni Bagaimana sistem zakat Bagaimana seperti Pengelolaan-pengelolaan Keuangan Itu juga harus dimanajemeni Bagaimana kita Berdakwah Di masa tertentu Ya itu juga perlu Analisis sosial Nah dakwah Manajemen dakwah itu Penting disitu Harus di Setel sedemikian mungkin Agar dakwahnya itu Bisa tepat sesaran Dan Sesuai dengan Target Iya Dan itulah Perlu Kalau teman-teman Berajar ilmu sosial Itu namanya Analisis sosial Ya Itu Teman-teman Dimanajemen dakwah Terus Selanjutnya Tasawuf dan psikoterapi Nah Salah satu Kita memberikan terapi Ke masyarakat itu Kita bisa mengambil Dari aspek-aspek Tasawuf Nah Jadi Ekselensi dari Tasawuf dan psikoterapi Disitu Salah satunya adalah Sufi healing Dan sekarang teman-teman Di Tasawuf dan psikoterapi ini Mengembangkan Tarian sufi Yang Muter-muter Muter-muter itu ya Itu tidak semua orang bisa Itu kan Itu Katanya Susah pak Iya Gak semua orang Tinggal muter itu Enggak Jadi ada Ada caranya Khusus Pernah nyoba Pernah dan pusing Ternyata ada Trik-trik khusus Ada trik khusus Ada liat Muternya itu Lawan aras jarum jam Atau Berarah Berlarah Berlawanan kan Kenapa berlawanan Aras jarum jam Wah itu Kalau anak filsafat Nanti bisa jelaskan Kenapa orang Tawaf itu Arahnya Berlawanan Dengan arah jarum jam Iya toh Orang Tawaf Karena ada energi Maka tarian sufi Mengikuti orang Tawaf Itu aspek Filosofisnya Begitu Dijelaskan Nah itu Nanti anak Afi Bicara jelaskan Nah itu Anu ya Apa tadi Tasawuf dan psikoterapi Yang terakhir Psikologi Islam Psikologi Islam Ini Perdi yang Masih muda Ini baru Meluluskan Tahun ini Tiga atau Lima mahasiswa Karena Kemarin saya target Tahun ini Harus ada yang Lulus Saya dampingi Dan Alhamdulillah Bisa lulus Kenapa? Karena akan akreditasi Ya dan Alhamdulillah Lancar Gitu ya Dan Ini saingan yang Paling ketat Ya Untuk bisa masuk Di PI ini tinggi Karena yang daftar Banyak Banyak sekali Ya banyak sekali Nah Kita ingin memberikan Bagaimana Psikologi ini Tidak Terpisah Dari nilai-nilai Islam Nah ini Islam itu menjadi Penting Di dalam konteks Prinsip-prinsipnya Ya Bukan Islam sebagai label Psikologi Islam itu Nah kita ingin Lakukan itu Kenapa? Karena di dalam Islam Sebetulnya Sudah ada Ilmu tentang Psikologi Ilmu nafas Namanya Ilmu tentang kejiwaan Tentang kejiwaan Dan Kesadaran Islam Melihat manusia Ilmu psikologi Kan disitu ya Itu Ada hal-hal yang berbeda Dengan Psikologi Barat Nah ini Bagaimana teman-teman Di Psikologi Islam Mengembangkan Keilmuannya Sehingga Visi dari Fakultas Itu bisa Dicapai Jadi Tadi unggul Dalam kajian Islam Harus ada Islamnya Karena Core Bisnis Di kampus ini kan Islam Islamistadis kan Keislaman Sosial Ya Dan Humaniora Humaniora Ini Dan ini harus terintegrasi Dengan kearifan lokal Jangan sampai Kesadaran kearifan lokalnya Tidak Ada Tahun ini Ya Doakan saja Dalam rangka untuk Mengembangkan lembaga Kita akan buka Prodi baru lagi Ya Itu kalau boleh tahu Prodi apa Pak Ini yang Bojorannya Ini Kita akan membuka Prodi pemikiran Politik Islam Penting dan strategis Winraden Mas Sa'id Ya Punya prodi ini Kenapa? Agar bisa Bicara Tentang Politik Biar politik Tidak dibicarakan Di jalanan Sekarang ini Di era Disrapsi ini kan Semua orang kan Bisa bicara apa saja Di media sosial Yang tidak pernah Kuliah kedokteran Bicara tentang dokter Yang tidak pernah Kuliah agama Bicara tentang agama Yang tidak pernah Bicara psikologi Kuliah psikologi Bicara psikologi Apalagi politik Semua Seakan-akan Jidat jadi Ahli politik Nah Ya Yang penting Ini dikawal Dan nanti Saya berharap Prodi ini bisa Menjadi Salah satu Yang ekselen Dari prodi-prodi Yang ada Sehingga bisa Menjaga Memberikan Kontribusi Terhadap Dinamika politik Di Indonesia Sekiranya Begitu Sangat menarik Prodi Pemikiran Politik Tadi Karena Yang Mungkin yang Sebagian teman-teman Masyarakat Tahu Politik itu Masih menjadi Hal yang Wah Politiknya Tidak asik Ngomongin politik Apalagi Mungkin teman-teman Yang Belum pernah Diskusi Atau belajar Tentang Dunia politik Jadi kurang Kurang relate lah Kesannya Politik ini Terlalu Ah Tidak asik Ngomongin politik Paling juga Gitu-gitu aja Nah Jadi Semoga Segera Terealisasikan Prodi baru Di Fakultas Usul Din dan Dakwah itu Tadi Pemikiran Politik Islam Semoga Bisa menjadi Prodi Yang Unggul Juga Di antara Prodi-prodi Yang lain Nah Tadi sudah Dijelaskan Semua Prodi Dan juga Profilnya Mungkin Dari Fakultas Usul Din dan Dakwah Nah Mungkin Pertanyaan Dari Kebanyakan Mahasiswa Khususnya Mahasiswa Baru Apalagi Saya Juga Sebagai DMAFUD Dan Admin Group Mahasiswa Baru Baik itu Jari Jalur Sepan PTKIN UM PTKIN Ataupun Mandiri Tentunya Dibantu Dengan Teman-teman DMA Yang lain Itu Banyak Sekali Pertanyaan Tentang Prodinya Khususnya Ini Besok Mau jadi Apa Terus Progres Kerjanya Seperti Apa Yang Paling Sering Itu Di FUD Itu Ada Apa Saja Misalnya Tadi Sudah Dijelaskan Ada Lab Kalau Mungkin Sekarang Sudah Lumayan Berkembang Pesat Ada Lab Seperti Lab Podcast Lab Video Shooting Seperti Ini Nah Mungkin Bisa Dijelaskan Untuk Misalnya Ada Khususnya Di Ranah Intelektualitas Itu Mungkin Bisa Dijelaskan Tentang Intelektualitas Di FUD Itu Sendiri Oke Jadi Begini Di Tahun 2019 Jadi Ketika Saya Dilantik Sebagai Dekan Saya Melakukan Bahasa Saya Ini Loncatan Loncatan Kalau Tidak Meloncat Tidak Terjadi Perubahan Yang Dynamis Saya Lakukan Beberapa Akselerasi Yang Pertama Saya Melakukan Penataan SDM Penataan SDM Ini Tidak Gampang Ini Bagaimana Dosen Di Sini Di Prodinya Dan Seterusnya Itu Kita Tata Yang Kedua Kita Melakukan Penguatan Sarana Dan Prasarana Nah Ini Penting Ini Yang Kelihatan Yang Dirasakan Mas Mas Langsung Jadi Ini Penting Oke Terus Tahun Di Tahun Itu Saya Membuat Perencanaan Semua Prodi Harus Punya Lab Karena Bagian Lab Itu Untuk Mendorong Teman-teman Untuk Mengakselerasi Di bidang Masing-masing Maka Semua Prodi Saya Minta Apa Yang Dibutuhkan Untuk Lab Kalau Prodi Tidak Mengajukan Saya Ancap Kira-kira Begitu Saya Ajukan Sendiri Kira-kira Begitu Ini penting Kalau Tidak Didukung Begitu Kita Tidak Maju Maka Termasuk Ini Lab Studio Bahasanya Ini Untuk Teman-teman KPI Teman-teman KPI Ini Asetnya Paling Banyak Sendiri Karena Peralatannya Mahal Tapi Saya Tidak Tidak Bapak Ini Aset Yang Untuk Percepatan Kemajuan FUD Saya Sebagai Dekan Ini Kadang Mengambil Keputusan Itu Penting Jadi Kalau Orang Ragu-ragu Tidak pernah Maju Langsung Saya Ambil Eksekusi Bikin Ruang Studio Bingung Ruangnya Dimana Sudah Saya Tuju Sini Itu Aja Tentu Dengan Sekian Banyak Konsekuensi Saya Harus Sadar Kita Rencanakan Ruangannya Sampai Kita Desain Ini Yang Desain Mohon Maaf Ini Saya Minta Dulu Rekanan Bikin Yang Melenial Tapi Klasik Bingung Dia Melenial Klasik Dan Lokal Bingung Dia Tidak Jadi Desain Sendiri Ini Begini Ini Begini Kelihatan Mewah Orang Murahan Orang Murah Ini Harus Dipertimbangkan Begitu Dan Jadikan Ini Dan Langsung Ketahundang Pak Rektor Pak Rektor Kaget Juga Saya Kan Tidak Pernah Cerita Udah Ya Podcast Kita Eksekusi Tahun 2020 Ternyata Masih Ada Banyak Begini Begini Tahun Ini Juga 2021 Saya Kawal Betul Maka Saya Selalu HP Saya Tidak Mati Saya Tanya Begini Saya Termasuk Orang Yang Tidak Menunggu Laporan Saya Turun Tau Turun Klik Jadi Ini KPI Jadi KPI Itu Punya Dua Lab Ini Ruang Studio Dengan Peralatan Yang Saya Kira Sudah Cukup Sangat Memadai Bagi Saya Ini Canggih Kalau Saya Secara Pribadi Suruh Beli Tidak Punya Duit Itu Itu Sehingga Nanti Teman-teman Mas Bisa Berakselerasi Disini Misalnya Mau Bikin Tayangan Tentang Ceramah Lima Menit Teman-teman Bikin Youtube Misalnya Channel Youtube Silahkan Nanti Ngundang Siapa Bisa Saya Kira Itu Menjadi Produk Ilmu Pengetahuan Selain Dari Ranah Akademis Tadi Juga Ada Untuk Lahan Untuk Mengembangkan Skill Prodi Masing-masing Ini KPI Terus Yang BKI Kita Persiapkan Di Luang Di Atas Ruang Kesehatan Itu Ada Dua Ruangan Tahun Ini Saya Eksekusi Nanti Bisa Untuk Bimbingan Koseling Di sana Terus Di gedung Ini Juga IAT Sudah Kita Fasilitasi Di sana Sudah Ada Ruang Untuk Display Manuskrip Meskipun Tidak Cukup Karena Manuskrip Banyak Semua Manuskrip Itu Koleksi Pribadi Saya Termasuk Juga Yang Di Perpustakaan Yang Di Perpustakaan Pusat Itu Koleksi Saya Saya Titipkan Di situ Biar Mahasiswa Tahu Kalau Ada Kunjungan Itu Bisa Terlihat Dan Juga Salah Satu Unggulan Dari Perpustakaan Di Seluruh Indonesia Salah Satunya Itu Koleksi Kuno Sebetulnya Itu Saya Taruh Di Situ Kalau Saya Masukkan Di Ruang Lab IAT Tunggu Tidak Cukup Nah Di IAT Ini Kedepan Akan Menjadi Tempat Untuk Workshop Jadi Workshop Workshop Studi Tentang Manuskrip Mus'af Dan Studi Al-Quran Kekinian Itu Nanti Di Situ Jadi Disamping Bicara Yang Kolonial Manuskrip Itu Kolonial Tua Tua Maksudnya Tapi Juga Harus Bicara Kolonial Misalnya Studi Bagaimana Studi Mus'af Kontemporer Sekarang Itu Menjadi Wilayah Teman-teman Ini Penting Misalnya Kalau Teman-teman Nanti Di Laksnah Itu Penelitian Setiap Tahun Itu Karena Percetakan Mus'af Ini Kan Terus Terjadi Kalau Ini Tidak Dikontrol Diawasi Kan Ada Beberapa Hal Yang Bermasalah Ini Teman-teman IAT Ini Ya Tapi Pekerjaannya Itu Nanti Disitu Tentu Bisa Mimpin Kataman Quran Itu Tidak Usah Dibicarakan Itu Kan Itu Tidak Bisa Dibicarakan Harus Anak IAT Harus Bisa Mimpin Tahlil Oh Iza Harus Begitu Yang Afi Kalau Ditanya Raden Mas Said Rogo Warsito Itu Anak Afi Harus Bisa Menjelaskan Dan Harus Bisa Ngerti Mau Copat Bisa Nembang Mestinya Begitu Kenapa Ada Mijir Megatro Dandang Kulo Itu Aspek Kesadaran Kebudayaan Yang Sangat Kaya Di Jawa Itu Baru Jawa Kita Belum Bicara Tentang Kebudayaan Padang Rio Sumatra Aceh Itu Adalah Bagian Dari Sesuatu Yang Dikerjakan Teman Afi Orang Yang Tidak Sadar Tentang Atau Orang Yang Tidak Mengerti Tentang Kebudayaannya Itu Akan Mudah Dikalahkan Oleh Orang Lain Karena Ondasinya Enggak Kuat Kolej ini Hilang Termasuk Juga Dalam Berislam Sekarang Itu kan Rame Islam Begini Begitu Karena Dia Tidak Pernah Belajar Asa Lusulnya Saya Sering Lihat Postingan Begini Ini Kelir Karena Mainnya Kurang Jauh Karena Tidak Tau Asa Lusul Itu AFI Kita Sediakan Itu Terus PI Meskipun Baru Juga Kita Sediakan Di ruang Di gedung Ini Sudah Kita Persiapkan Ada Persediaan Peralatan Untuk Tes Psikologi Sudah Kita Belikan Itu Kemarin Sudah Dipakai Ngetes Untuk Anak Anak Yang Sekolah Di TK Kuin Ini Ya Nanti Para Psikolog Bisa Praktek Di Situ Sudah Ada Di Situ Terus Yang MD Manajemen Dakwah Karena Salah Satu Ekselensinya Itu Tentang Haji Umroh Sudah Kita Sediakan Tentang Prasarananya Yang Dibutuhkan Termasuk Yang TP Sudah Kita Belikan Untuk Tari Sufi Macem-macem Jadi Sarana Prasaranya Itu Terus Yang kedua Dari Sisi Akademik Di Tahun 2019 Kira-kira Empat Bulan Setelah Saya Dilantik Itu Saya Minta Kawan-kawan Menginisiasi Jurnal Baru Jurnal Baru Kenapa? Ini penting Salah Satu Ruh Dari Layanan Pendidikan Di Kampus Kita Itu Adalah Jurnal Kita Punya Jurnal Dua Al-A'raf Dan Di Dinika Dua Jurnal Ini Adalah Diantara Dua Jurnal Di IIN Yang Memberikan Nama Harum IIN UIN Kita Sekarang Karena Dua Jurnal Ini Sudah Sinta Dua Sinta Dua Ini Nah Sekarang Ini Sedang Kita Paco Biar Melakukan Loncatan Di Tahun Ini 2020 Dan 2021 Semuanya Sudah Beredisi Bahasa PBB Bahasa Asing Bahasa Inggris Kedepan Agar Bisa Skopus Dan Ini Harganya Mahal Ini Biayanya Mahal Meskipun Tidak Kelihatan Yang Kayak Peran Begini Tapi Harus Kita Support Dan Kita Membuat Empat Jurnal Baru Lagi Empat Jurnal Baru Ini Saya Orientasikan Untuk Teman-teman Dosen Baru Dan Juga Mahasiswa Silahkan Menulis Di Situ Karena Nanti Kalau Akreditasi Akan Ditanya Tulisan Jurnal Mahasiswa Ada Enggak Kalau Saya Buatkan Itu Dan Jurnal Ini Sudah Terindek Moraref Kalau Teman Sekarang Mau Cepat Sukses Lulus Tanpa Harus Menulis Skripsi Sebelum Aturannya Direvisi Ini kan Aturan Pandemi Bisa Lulus Dengan Menulis Artikel Jurnal Tapi Belum Terjadi Karena Berat Juga Daripada Skripsi Itu Yang Kita Berikan Dan Teman-teman Mahasiswa Di tahun Ini Sudah Kita Sediakan Tempat Bukan Kongko Saya Teringat Dengan Josh Simmel Josh Simmel Ini Seorang Sosiolog Dia Menemukan Banyak Teori-teori Ilmu Pengetahuan Itu Dilahirkan Bukan Dari Ruang Kelas Tapi Dari Kongko Kongko Cafe Nongkrong Saya Kemudian Bikin Tiga Gasebo Tiga Gasebo Itu Untuk Nongkrong Maksudnya Nongkrong Yang Ilmiah Jadi Prinsipnya Tapi Tidak Saya Tulis Meeting Eating Reading Ketemu Makan Makan Yang 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 Makan Yang Baca Itu Harus Seimbang Disitu Bawa laptop Sudah Saya Sediakan Colokan Mau Menyelesaikan Skripsi Macem-macem Sudah Saya Sediakan Tiga Dan Juga Biar Yang Biasanya Ada Yang Kerokok Ada Tempat Tersendiri Sudah Saya Sediakan Tiga Ini Sudah Bisa Dinikmati Saya Kawal Betul Desainnya Saya Desain Sendiri Karena Milenial Jawa Tapi Klasik Sebetulnya Gunungan Menyelesaikan Tapi Klasik Melenial Jadi Sampai Duduk Disitu Senang Itu Biar Apa Muncuk Biar Kesadaran Transcendensinya Ketemu Biar Proses Mengetik Nulis Ide Keluar Kira-kira Filosofinya Begitu Sebetulnya Mau tak Tulis Lagi Itu Ada Tulisan Tapi Saya Enggak Enak Ke Mahasiswa Mau tak Tulis Begini Piekabari Skripsi Mukang Nanti Malah Enggak Duduk Disitu Lihat Begitu Enggak Jadi Ngerja Enggak 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 Tulisannya Apapun Hanya Enggak Kasih Gambar Gunungan Wayang Jadi Itu Saya Doakan Di Tahun Ini Nanti Akan Menjadi Lebih Maju Di Tahun 2021 Ini Layanan Akademik Umum Sedang Kita Renovasi Tempatnya Ruang Dosen Juga Begitu Sehingga Nanti Kita Bisa Melayani Saya Ini Kan Pelayan Saya Sebagai Dekan Itu Pelayan Melayani Teman-teman Mahasiswa Dosen Terutama Mahasiswa Baru Sayang Mahasiswa Baru Belum Bisa Ke Kampus Semoga Nanti Bisa Menikmati Layanan Layan Yang Ada Dan Tentu Dukungan Kita Semua Terima kasih Pak Tadi Sudah Dijelaskan Panjang Lebar Terkait Dengan Profil Fakultas Profil Prodi Dan Juga Keahlian Keahlian Yang Akan Yang Bisa Kita Temukan Di Fakultas Usul Dindan Dakwah Dan Nantinya Juga Teman-teman Raden Mas Said Muda Bisa Mengekspor Lebih Jauh Bisa Mencari Tau Lebih Jauh Di Fakultas Usul Dindan Dakwah Untuk Tahun 2021 Kali Ini Nah Untuk Pertanyaan Terakhir Atau Sebagai Penutup Harapan Bapak Islah Selaku Dekan FUD Untuk Mahasiswa Baru Fakultas Usulin Dan Dakwah Juga Teman-teman Raden Mas Said Muda Tahun 2021 Kali Ini Apa Pak Untuk Kedepannya Apa Yang Diharapkan Pada Mahasiswa Baru Kali Ini Oke Saya Bikin Apa Namanya Teklen Ya Mungkin Itu Sejak Tahun 2020 Awal Saya Sebut Obah Mamah Mingset Geget Seneng Susah Bareng Bareng Singor Awong Jowo Pusing Masuk Puan Gitu Obah Itu Bergerak Bergerak Itu Pasti Dinamis Orang Kalau Tidak Bergerak Itu Tidak Dinamis Bergerak Itu Bukan Hanya Fisik Tapi Kesadaran Akal Pikirannya Kira Kira Aspek Filosofis Begitu Ini Quran Sekali Wama Minda Batin Fil Andi Illah Allahi Rizkua Jadi Ayat Itu Memberikan Penjelasan Yang Dicamin Rizkinya Rizki Itu Bukan Hanya Uang Tapi Ma Ataka Allah Itu Rizkun Jadi Apa Semua Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Itu Rizki Kesehatan Alhamdulillah Saya Hari ini Masih Bisa Datang Disini Ketemu Teman-teman Sahabat Raden Masaid Muda Itu Ini bagian dari Rizki Coba Kalau Contek Covid Begini Itu Bagian dari Rizki Bergerak Jadi Al-Quran Menggunakan Kata Dabah Dabah Kalau Diterjemahkan Apa Ya Kalau Dalam Terjemahkan Dikatakan Bergerak Ngeremet Bos Bos Jawa Ngeremet Indonesanya Apa Melataku Bergerak Karena Ada Gerakan Itu Yang Dijamin Rezekinya Kita Perhatikan Misalnya Bagaimana Kita Melihat Burung Pagi Hari Dia Keluar Bisa Makan Ada Gerakan Kita Juga Begitu Kalau Tidak Bergerak Orang Mama Itu Yang Bergerak Pikirannya Kesadarannya Fisiknya Jadi Obah Mama Saya Sebagai Dekat Saya Harus Bergerak Bergerak Kesadarannya Bergerak Imajinasinya Bergerak Pengertiannya Harus Bergerak Semua Itu Kalau Mantep Ya Selesai Obah Mama Mama Itu Kita 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 Juga Gitu Nah Gerakan Ini Itu Harus Disusun Secara Sistematis Yang Tadi Disebut Di Dalam Visi Misi Tumoto Tanggap Tangguk Kodoh Kenapa Husnu Nidomil Amal Yatmanu Nainal Amal Cita-cita Itu Harus Disusun Dengan Baik Sehingga Kita Bisa Mencapai Kalau Tidak Disusun Dengan Baik Tidak Bisa Kebaikan Itu Bisa Saja Dikalahkan Oleh Ketidakbaikan Kalau Dia Tidak Disusun Dengan Baik Maka Yang Obah Itu Harus Sistematis Jadi Mama Obah Mama Mingset Geget Mingset Itu Bergeser Orang Yang Hanya Duduk Begini Terus Tidak Mau Pindah Pindah Establish Mapan Selesai Kamu Juga Begitu Yang Dibaca Buku Satu Ajar Ini Ya Sudah Selesai Harus Berpindah Berpindah Itu Bukan Berarti Berbeda Dia Bisa Mengasum Yang Ini Yang Itu Ada Wawasan Yang Luas Jadi Anak IAT Bisa Baca Visafat Anak Visafat Bisa Baca KPI KPI Bisa Baca Konseling Dan Harus Begitu Itu Yang Disebut Interdisipliner Dan Multidisipliner Itu Yang Bisa Geket Ini Mas Juga Harus Begitu Ya Harus Itu Seneng Susah Bareng Bareng Solidaritas Sosial Ini Penting Ojo Seneng Bareng Bareng Susah Dewi Dewi Jangan Baya Itu Ini Selamat Sekali Karena Apa Ini Saya Karena Ini Mas Disadarkan Dengan Prinsip Islam Sebaik Baik Manusia Itu Yang Memberikan Kebaikan Yang Bermanfaat Kepada Orang Lain Nilainya Disitu Maka Jangan Sekali Kali Menjadi Manusia Yang Bikin Ripet Orang Lain Kalau Tidak Bisa Berkata Kata Dengan Baik Diamlah Maka Saya Sering Kelakar Begini Tapi Agak Kasar Tapi Saya Sering Gucek Rame Yang Lambe Sepi Yang Gawih Kan Banyak Orang Sekarang Begitu Ngomong Aja Rame Yang Lu Ambe Ini Tindakannya Apa-apa Itu Lebih Baik Rame Yang Gawih Sepi Yang Lambe Surah Sakagian Macem Macem Langsung Rencanakan Begini Klik Eksekusi Beres Dengan Kesadaran Sekian Banyak Konsekuensi Nanti Kita Lihat Oh Ini Kekurangan Ini Daripada Kita Berwacana Begini Kita Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Ya Sudah Nah Saya Berpesan Teman-teman Ya Mahasiswa Baru Sahabat Muda Raden Mas Said Ini Tiga Prinsip Tadi Obah Mamah Misat Geket Senang Susah Barang Barang Oke Mungkin Cukup Itu Saja Pada Kesempatan Kali Tentang Fakultasan Khususnya Sultin Dan Da'wah Semoga Sahabat Sahabat Raden Mas Said Muda Bisa Betah Dan Juga Bisa Berkembang Dengan Tujuannya Masing-masing Dengan Program Studinya Masing-masing Di Fakultas Usludin Dan Da'wah Dan Semoga Bisa Menjadi Manusia Atau Bisa Menjadi Mahasiswa Yang Bermanfaat Bagi Dirinya Sendiri Dan Juga Secara Keseluruhan Bagi Masyarakat Bagi Orang Tua Bagi Nusa Dan Bangsa Seperti Itu Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Mungkin Ada Closing Statement Sudah Cukup Terima Kasih Sahabat Raden Mas Said Muda Telah Mengikuti Ngobrol Santai Pada Kali Ini Dengan Bersama Beliau Pak Dekan Islah Selaku Dekan Fakultas Usludin Dan Da'wah Dan Saya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Salah Ucap Dan Salah Tindak Dalam Kesempatan Kali Ini Semoga Kita Selalu Diberi Kesehatan Dan Kita Bisa Bertemu Di Lain Kesempatan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima